Kita ke topik berikut ya saudara, seteru kepemimpinan kamar dagang dan industri atau KADIN mencuat, Usai Munaslub menetapkan Anindya Bakri menggeser Ashad Rashid sebagai ketua umum KADIN yang baru. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimdi Asyidiki, penyelesaian sengketa bisa melalui ranah pengadilan. Kisruh dualisme kepemimpinan di kamar dagang dan industri atau KADIN kian panas. Kubu bersih tegang di sebuah ruangan yang berada di lantai tiga Menara KADIN, Kuningan, Jakarta Selatan. Musyawarah nasional luar biasa menetapkan Anindya Bakri menjadi ketua umum KADIN periode 2024-2029. Menggeser Ashad Rashid sebagai ketua umum KADIN periode 2021-2026. Soal rebutan kursi ketua umum, Presiden Jokowi menekankan, KADIN bukan organisasi politik sehingga ia meminta untuk diselesaikan secara internal. Meski mengenal baik tokoh-tokoh KADIN dan membuka diri bertemu pihak-pihak yang berseteru, Jokowi tak ingin bola panas perebutan kursi ketua umum KADIN didorong kepada dirinya. Ini adalah organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal KADIN. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Tapi Pak Pak Adin sih bertemu sama Bapak, Pak Adin mau bertemu sama Bapak, Pak Aksentrasi juga ingin bertemu sama Bapak. Siapapun bertemu dengan saya, saya terbuka, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah KADIN ini di internal KADIN. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden. Sebelumnya, Ketua Umum KADIN periode 2021-2026, Arsyad Rashid, menilai Munaslub KADIN yang memilih Anindia Bakri sebagai Ketua Umum adalah ilegal. Arsyad menyatakan akan meminta bantuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Balik-balik lagi, itu terserah kepada pemerintah. Namun semua itu ada suatu proses yang harus dilakukan di sana. Waktu itu, misalnya waktu kita terjadi itu, kami menyiapkan memberikan semuanya itu kepada pemerintah. Dari mulai hasilnya dan semuanya, dan itu diproses, itu pasti diproses. Nggak mungkin langsung seketika itu ada proses yang harus dilihat, dan semua bagaimana harus ada di verifikasi. Makanya kami tadi memohon, memohon sangat sebesar-besarnya kepada pemerintah untuk turun tangan, untuk ikut serta dalam menyelesaikan. Kenapa? Karena kami itu adalah bagian daripada penifrasi pemerintah. Dan di situ juga dalam undang-undang, Kadin itu dikatakan bahwa pemerintah itu bagian pengawasan yang ada di dalam. Itu ada tertulis di dalam undang-undang. Soal tudingan munaslup ilegal, Ketua Umum Kadin hasil munaslup, Anindya Bakri, membantahnya. Anindya bilang, pemilihan dirinya sebagai Ketua Umum telah sesuai ADART Kadin. Munaslup ini adalah inisiatif dari Kadin Daerah, dan juga asosiasi, atau bisa disebut anggota luar biasa. Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan quorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan ADART. Tentu kami sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu sesuai dengan ADART, walaupun seperti itu, kita juga mengerti. Saya mendapat amanah menjadi Ketua Umum 2024-2029, tapi selalu terbuka, karena bukan saja oleh Ketua Umum untuk yang hadir pada munaslup itu, baik Kadinda, maupun asosiasi, dan juga pengurus, tapi untuk yang lain juga. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Jimli Asidiki, Kisru Kadin dapat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebab Kadin merupakan lembaga publik yang dibentuk oleh undang-undang. Nah, tapi kalau dia ada yang merasa diperlakukan tidak adil, tentu ada pihak ketiga yang melerai. Melerainya itulah cabang kekuasaan, kehakiman. Nah, bisa nanti di Pengadilan Tata Usaha Negara, bisa, bisa, kita lihat nanti bagaimana ini. Nah, jadi, jangan karena permainan politik dan kependek, kita merusak tradisi negara berhukum dan beritika. Nah, itu kira-kira. Menteri Hukum dan HAM, Usut Pratman Andi Aktas, menyatakan pemerintah akan berpegang pada aturan dan ketentuan yang berlaku di Kadin. Surat keputusan Presiden terkait terpilihnya Anidia Bakri sebagai Ketua Umum Kadin akan diproses di Kemenkumham.